Kegiatan ini dalam rangka ujian tengah semester yang dirancang dan dibuat oleh mata kuliah, manajemen event, dan protokoler. Jadi bagaimana suster sendiri sebagai ketua panitia mengkoordinasi teman-teman dalam membentuk struktur kepanitian ini? Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast. Perkenalkan, saya Nelci Jani yang akan memandu acara hari ini dengan tema Belajar Membuat dan Memanajemen Suatu Event. Podcast ini diproduksi oleh program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana praktik komunikasi dan tempat kreativitas mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Teman-teman, mempelajari cara dan proses membuat sebuah event merupakan suatu hal yang sangat penting. Di program studi ilmu komunikasi semester 5, konsentrasi public relation, ada satu mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana proses perencanaan dan pembuatan suatu acara atau event, yang bernama Management Event dan Protokoler. Mata kuliah ini diasuh oleh Ibu Dona Isra Silaban Esos M.I.com. Baru-baru ini ternyata mereka menyelenggarakan sebuah event loh. Pada penasaran nih, mereka menyelenggarakan event apa? Nah, disini sudah hadir bersama saya, Suster Francisca Akuloreteme SSPS. Halo Suster, apa kabar? Halo. Suster sangat cantik ya hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster sudah bergabung bersama kami di Kopus Podcast hari ini. Suster Francisca adalah ketua panitia penyelenggara event bulan bahasa di Tuapukan. Di sini kita akan bertanya mengenai acara dari event tersebut. Sebelumnya, Suster bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat Kopus Podcast. Halo semuanya, perkenalkan saya Suster Francisca Akuloreteme SSPS. Saya merupakan mahasiswa pada program studi ilmu komunikasi semester 5 konsentrasi pabrik relation. Oke, terima kasih Suster. Jadi, hari ini kita akan bertanya mengenai kegiatan event yang telah diselenggarakan oleh teman-teman public relation di SMP Tuapukan. Berbicara tentang event ini, sebagai Ketua Panistia, Suster Francisca, apa sih yang menjadi latar belakang sehingga event ini dapat dilaksanakan? Baik, terima kasih. Sesungguhnya kegiatan event ini diselenggarakan di SMP Swasta Santa Teresia 1 Tuapukan oleh karena koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara kami sebagai mahasiswa dengan Kepala Sekolah SMP Santa Teresia 1 Tuapukan sendiri. Kegiatan ini dalam rangka ujian tengah semester yang dirancang dan dibuat oleh mata kuliah, manajemen event, dan protokoler. Kegiatan ini diselenggarakan di SMP Santa Teresia 1 Tuapukan dalam rangka bulan bahasa yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Dan dengan tema bangkitkan asa dengan bahasa, inilah kegiatan diselenggarakan. Wow, temanya sangat menarik ya, Suster. Jadi, bagaimana Suster sendiri sebagai Ketua Panitia mengkoordinasi teman-teman dalam membentuk struktur kepanitiaan ini? Baik, setelah kami berkoordinasi dengan pihak sekolah, kami kembali dan merancang kegiatan tersebut dan menyusun struktur kepanitiaan kami di dalam kegiatan ini. Dan berdasarkan kami mengenal teman-teman kami satu sama lain, sehingga kami memilih, ah ini yang cocok di badan, cocok di seksi ini, ini yang cocok di divisi ini. Untuk itu kami memilih dan memutuskan. Dan mereka memilih saya sebagai Ketua dan ada juga Sekretaris, ada Bendahara, ada Seksi Humas, ada Seksi Acara, lalu ada juga Seksi Konsumsi, dan juga ada Seksi Transportasi dalam kelancaran kegiatan ini. Partisipasi dari sekolah, guru, atau siswa, dan masyarakat terkait penyelenggaran event ini seperti apa, Sester? Baik, kegiatan ini sesungguhnya juga dibangun oleh pihak kampus sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami juga bukan saja kegiatan ini hanya pihak sekolah saja dengan kami sebagai mahasiswa, tetapi juga ada undangan, yakni orang tua murid, dan juga masyarakat di sekitar dari sekolah tersebut, yang juga terlibat, hadir dalam kegiatan. Kegiatan ini berlangsung dari pihak sekolah sendiri, dari tanggal 26 sampai dengan 28. Kami masuk sebagai kepanitiaan dan penyelenggara kegiatan ini pada hari H28 Oktober 2022. Dan keterlibatan sekolah sendiri luar biasa, jadi dari kami sudah ada panitia, dari pihak sekolah juga ada kepanitian tersendiri. Dan mereka menyiapkan peserta, yakni siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 9. Mereka merupakan peserta dari kegiatan ini, dan sekolah sendiri sangat membuka diri. Mereka membiarkan kami, kami sebagai panitia dalam penyelenggaran kegiatan tersebut, tapi mereka tidak melepas tangan. Mereka bersama kami bekerja sama, menyusun program-program kegiatan itu, hingga pada akhirnya tutup kegiatan itu sendiri. Untuk perlombaan sendiri nih kakak suster, dari pihak sekolah katanya ada perlombaan yang sudah disediakan. Kegiatan ini sesungguhnya mereka sudah menyiapkan. Yang tadi saya katakan bahwa dari 26 sampai dengan 28, jadi 26 dan 27 itu adalah waktu di mana persiapan, persiapan peserta. Jadi kami mengadakan tanggal 28 itu mengadakan tiga lomba, jadi dua lomba itu usulan dari sekolah, dan satu lomba adalah usulan dari kami sendiri yang sudah kami rancang, yakni perlombaan fashion show. Dari fashion show sendiri, kami menyiapkan siswa-siswi sebelum hari H pada tanggal 27. Sedangkan dua mata lomba yang diusulkan dari sekolah, yakni lomba pidato dan juga lomba puisi, mereka menyeleksi dari setiap peserta. Mereka itu dibagi dalam delapan kelompok, dan dari delapan itu mengutus orang-orang yang akan masuk dalam lomba tersebut. Dan dari delapan kelompok itu dieliminasi hingga menjadi tiga pemenang. Jadi dari tiga yang dua mata lomba yakni pidato dan puisi diseleksi oleh pihak sekolah, mengambil tiga terbaik dari mereka, dan menjadi peserta lomba yang akan ditentukan juara dari ketiga orang ini, menentukan juara satu, juara dua, dan juara tiga, untuk hasil terakhir pada tanggal 28. Lalu Fesencio sendiri memang kegiatan itu diselenggarakan pada hari H, tanggal 28, dan delapan peserta, delapan pasangan. Jadi setiap kelompok itu mempersiapkan berpasang-pasangan putra-putri. Jadi dari Fesencio itu mereka menyiapkan peserta, satu pasang putra-putri, dan hari H mereka diseleksi menjadi tiga-tiga oleh tiga juri terpilih. Lalu juri terbaik yang kami datangkan itu adalah Miss Dona sendiri, dosen pembimbing mata kuliah manajemen event and protokoler. Dan di tiga terbaik itu ditentukan oleh Miss sendiri untuk menjadi juara satu, juara dua, dan juara tiga. Oke suster, sebagai ketua panitia dalam event ini, pastinya suster memiliki kesan dan teman-teman konsentrasi public relations sebagai panitia yang didapatkan. Kesan seperti apa yang mungkin bisa diberi, diceritakan kepada sahabat Kobus Podcast? Sebagai ketua panitia, apa kesan suster dan teman-teman konsentrasi public relations sebagai panitia yang didapatkan ketika selesai melaksanakan kegiatan event ini? Baik, untuk pengalaman yang kami dapatkan dari kegiatan manajemen event and protokoler, luar biasa kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh Miss Dona sendiri. Miss Dona mempercayakan kami untuk turun ke lapangan mulai persiapan, dari hari persiapan, waktu persiapan itu. Miss Dona mempercayakan kami semua, tinggal kami melaporkan kegiatan itu kepada Miss Dona, bahwa terkait kegiatan sekian-sekian-sekian, apa yang kami lakukan sekian-sekian-sekian, itu yang kami laporkan. Tetapi sesungguhnya kerjasama yang luar biasa dalam kegiatan ini, masing-masing teman-teman begitu bertanggung jawab atas tugasnya yang sudah dipercayakan, lalu masing-masing juga berani untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan divisi masing-masing, dengan kerjasama dengan sekolah itu. Di sekolah kan ada kepanitian juga, dan mereka berkoordinasi di antara mereka dari kepanitian itu. Lalu dari sini kami merasa bahwa ada kerjasama, ada sebakat yang dikeluarkan, seperti seksi acara, dari komunikasi sendiri kita belajar bagaimana menjadi MC, jadi dari public relation, kami belajar public speaking, jadi teman-teman belajar untuk menjadi MC yang baik, luar biasa di lapangan kegiatan, lalu juga bagaimana teman-teman belajar untuk mengambil dokumentasi, foto itu termasuk sebagian dari komunikasi, dan luar biasanya bahwa kami belajar dari, bukan hanya kami belajar bagaimana memanajemenkan sebuah event itu sendiri, tetapi kami menerapkan kemampuan kami dalam mata kuliah lain yang kami pelajari. di lapangan, jadi itu kami artinya di sini bahwa semua bekerjasama luar biasa, dan kegiatan itu juga akhirnya berakhir dengan baik, tanpa ada satu kekurangan, walaupun kekurangan itu ada, tetapi tidak nampak di lapangan. Apa harapan suster dan teman-teman dengan adanya event ini? Sesungguhnya harapan kami adalah kegiatan ini dapat dilanjutkan, dan kerjasama kita dengan pihak sekolah, dengan masyarakat sekitar, di Tua Pukan sendiri dapat terjalin dengan baik, dan sempat ada kesan dan pesan dari Miss Dona bahwa, di akhir dari kata sambutan Miss Dona mengatakan bahwa, kerjasama ini akan terjalin lagi, dan itu yang membuat saya merasa bahwa kegiatan ini pasti akan berlanjut, untuk itu kami masih ingin untuk SMP sendiri untuk selalu membuka diri, untuk supaya kegiatan terus berjalan. Oke suster, pesan dari suster dan teman-teman bagi anak-anak SMP swasta, Santo Teresia 1 Tua Pukan, yang mungkin setelah kebus podcast ini ditayangkan, pastinya mereka akan nonton juga. Apa sih pesannya, pesan dari suster? Oke, ini kami titip pesan buat anak-anak, dari perlombaan yang sudah diselenggarakan, dan kemampuan anak-anak di Tua Pukan luar biasa. Mereka begitu mampu untuk menjadi public speaking yang baik, mereka mampu untuk menunjukkan budaya mereka dalam fashion show, lalu mereka juga mampu untuk menjadi peserta yang baik. Jadi mereka terlibat di dalam situ, pesan kami adalah terus adik-adik, teman-teman di SMP Tua Pukan, SMP swasta Santa Teresia Tua Pukan, untuk terus belajar, terus meningkatkan kemampuan adik-adik, untuk juga bisa diterapkan di dalam masyarakat. Dan terlebih undangan kami adalah kemampuan kalian jangan disiasiakan, tetapi masuk di ilmu komunikasi untuk terus menerapkan kemampuan itu sendiri. Wah Sustar, jadi yang terakhir, apakah setelah event ini di SMP Tua Pukan, untuk konsentrasi public relation ada melaksanakan event lagi Sustar? Baik, karena kegiatan ini sungguh luar biasa, dan juga membantu kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi semester 5, untuk itu kami melanjutkan lagi, karena kemarin adalah ujian tengah semester, sekarang kami akan mengadakan kegiatan ujian akhir semester, dan kami berkolaborasi lagi dengan pihak kampus ministri dalam kegiatan lomba yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Wah, pasti sangat unik ya untuk event kali ini, semoga lancar ke depannya, dan kami teman-teman sahabat Kobus Podcast selalu mendoakan semoga event yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Kobus Podcast hari ini, terima kasih juga kepada Sustar Francisca yang sudah hadir, jangan lupa untuk follow Instagram kita di di at Kobus Podcast, Facebook Kobus Kobus, Youtube Ilmu Komunikasi Unwira, TikTok Kobus Podcast. Saya, Nelci Jani, bersama kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Nelci Jani. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Sini, kamu buka suara.